Oke teman-teman selamat siang semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat cek semuanya bertemu lagi dengan channel kita Zahra Abid Collection Channel tutorial seputar data operator sekolah Baiklah sahabat cek semuanya pada kesempatan kali ini Seperti biasa kami akan memberikan informasi kembali Untuk teman-teman semuanya tentunya Nah pada kesempatan kali ini yang akan kami bahas itu tentang rapor pendidikan 2023 Apakah teman-teman sudah mengeceknya Untuk kepala sekolah ataupun operator yang membantu kepala sekolahnya gitu untuk mengecekannya Hasilnya itu apakah baik apa sedang apa kurang gitu ya Baiklah teman-teman sekarang kita langsung saja ke pembahasannya Nah untuk mengeceknya sekarang kita masuk dulu di rapor ya Rapor pendidikan cukup ditulis seperti ini Nah kita klik disini ya Kemudian kita login dulu Jika teman-teman belum pernah login Dengan akun belajar ID admin kepala sekolahnya Silahkan use another account atau tambah akun yang baru ya Tapi kalau sudah pernah login Dengan menggunakan akun belajar ID kepala sekolah Atau adminnya itu silahkan klik langsung saja di nama akunnya ya Kita klik disini Nah ini adalah ringkasan ya Ini ringkasan kondisi satuan pendidikan di sekolah kami Tentunya berbeda dengan di sekolah teman-teman Silahkan nanti teman-teman bisa menyimak apa yang kami jelaskan gitu ya Nah disini ada ringkasannya teman-teman bahwa Dibandingkan tahun 2022 Kemampuan numerasi SD negeri saya gitu ya SD negeri teman-teman kalau disini Mengalami peningkatan paling tinggi Dari seluruh capaian tahun ini Iklim kebinekaan menjadi indikator dengan pencapaian terbaik Meski demikian kemampuan numerasi adalah indikator dengan pencapaian terendah Yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya kompetensi pada domain bilangan Salah satu contoh untuk memperbaiki hal ini melalui peningkatan kompetensi GTK Dan kebijakan yang menunjang kemampuan menumerasi pada domain bilangan Nah jadi untuk hasil rapor pendidikan 2023 Ini adalah hasil dari asesmen nasional tahun 2022 ya tahun kemarin Ini hasilnya seperti ini Dan juga untuk pengisian gurunya di suling jar ya Nah ini hasilnya teman-teman Disini kan ada kemampuan literasi, numerasi, karakter Lalu ada iklim keamanan sekolah, iklim kebinekaan, kualitas pembelajaran Tentunya ini hasilnya setiap sekolah itu berbeda Contoh di sekolah kami ya Kemampuan literasinya itu warnanya kuning Kuning ini artinya sedang Disini ada persentasenya 60% siswa sudah mencapai kompetensi minimum Nah akan tetapi di kemampuan numerasi siswa kami ini ternyata kurang ya Karena ini murni dari hasil asesmen nasional siswa kelas 5 Nah disini kurang Nah ini ada persentasenya Jadi kalau merah ini kurang Nah lalu karakter Juga ya apakah warnanya itu di teman-teman Hijau, kuning atau merah gitu Nah kalau kuning ini sedang Nah kalau yang hijau ini artinya sudah baik ya Sudah baik Nah disini ada penjelasannya lagi teman-teman Dibandingkan satdik lain ya Satdik Anda termasuk Nah kalau ini perbandingan sesama sekolah di satu kabupaten Kalau ini nasional ya Ini peringkat menengahnya itu 41-60% di kabupaten Anda Nah silahkan dipelajari sendiri Contoh ini kemampuan literasi punya kami itu sedang ya Nah apa arti capaian saya Nah kita klik disini teman-teman Nah kemampuan literasi adalah Persentasi peserta didik Berdasarkan kemampuan dalam memahami Menggunakan dan seterusnya lah Nah apa saja yang dinilai dari kemampuan literasi Ini kemampuan literasi peserta didik Jadi literasi ini kemampuan membaca Atau memahami ya Memahami, menggunakan, merefleksikan, dan mengevaluasi Beragam jenis teks Itu namanya literasi Nah capaiannya kan tadi sedang ya Nah ini 60% siswa sudah mencapai kompetensi minimum Artinya 40% sampai 70% peserta didik telah mencapai kompetensi minimum Untuk literasi membaca Namun perlu upaya mendorong lebih banyak peserta didik Dalam pencapaian kompetensi minimum Sekor capaian kemampuan literasi Anda tahun ini 60 Naik 11,42% dari tahun 2022 Artinya walaupun ada kenaikan dari tahun 2022 Tapi disini nilainya itu masih sedang Dan ini tentunya dengan sekolah teman-teman itu berbeda Nah kemampuan numerasi sekarang Ini di kami ini kurang Nah kurangnya dari mana? Disini teman-teman Jadi kalau numerasi ini Ini Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir Menggunakan konsep prosedur fakta dan alat matematika Untuk menyelesaikan masalah sehari-hari Jadi gampangannya kalau numerasi ini berhitung gitu ya Nah apa saja yang dinilai dari kemampuan numerasi ini Kemampuan numerasi ini itu didapatkan dari Kemampuan numerasi peserta didik Selama mengikuti asesmen nasional tahun kemarin gitu Nah di kami itu kurangnya 33,33% siswa sudah mencapai kompetensi minimum Artinya kurang dari 40% peserta didik telah mencapai kompetensi minimum Untuk numerasi perlu upaya mendorong peserta didik dalam mencapai kompetensi minimum Nah ini sebetulnya naik teman-teman ya 116,70% itu naik dari tahun 2022 Cuma nilainya ini masih kurang Karena tahun sebelumnya pun kurang gitu ya Nah begitu pun untuk karakter ya Silahkan nanti bisa dipelajari sendiri Kalau karakter ini tentang bersikap dan berperilaku ya Ini juga dari asesmen Nah di kami ini 51,25% Nah kalau ini turun ya Turun 1,27% Artinya karakternya ini menurun dari tahun kemarin Tahun kemarin contoh itu baik sekarang jadi kurang gitu Jadi ada yang naik ada yang berkurang gitu ya Dari tahun kemarin gitu Atau tahun kemarin kurang sekarang naik gitu Nah begitu pun untuk iklim keamanan sekolah Iklim kebinekaan kualitas pembelajaran Silahkan dipelajari ya Di sini ada Nah ini baiknya dari apa ya Ini naik ternyata ya Yang ini juga naik Silahkan dibaca-baca sendirilah Untuk kepala sekolah atau operator ya Silahkan nanti ini bisa di download Bisa di download diberikan kepada kepala sekolah Untuk mendownloadnya seperti tutorial sebelumnya Klik di sini ya Klik unduh Nah di sini lalu unduh rapor Nanti akan terdownload Gitu ya silahkan nanti ini bisa dibuka Dicetak diserahkan kepada kepala sekolah Jika memang yang membukanya operator Tapi kalau yang membukanya langsung kepala sekolah Ya tinggal dipelajari saja oleh bapak kepala sekolahnya Dan juga di print out gitu Barangkali nanti pengawasnya itu membutuhkan datanya ya Oke itu saja mungkin informasinya Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat sahabat cek semuanya Terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel kami Silahkan jika video ini bermanfaat Bisa di share ke teman-teman yang lain Terima kasih atas perhatiannya Selamat bertemu di video kami berikutnya Wassalamualaikum Wr Wb